Kalau masalah boleh saya, boleh seorang membahasakan. Misalnya saya bahasakan ini perbuatan kafir. Ini perbuatan keluar dari Islam. Itu kan bahasa juga. Ini perbuatan tidak ada warna Islam di dalamnya. Ini perbuatan tidak membawa satu makna pun dari keislaman. Ini perbuatan tidak ada sehelai keislaman pun padanya. Itu kan maknanya sama. Jelas ya? Itu membahasakan boleh saja tapi tempatnya bagaimana? Cara penggunaannya. Yang masalah itu kalau ada yang berkata, Tidak boleh-boleh cakap kafir. Sulit juga ya kalau tidak boleh cakap kafir. Nanti banyak Al-Quran kita rubah. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyriqina. Jadi innal ladina non muslim. Bagaimana cara bacanya nanti? Rebot ya? Kulia ayuhal kafirun. Kulia ayuhal non muslim. Ini kadang sebagian orang bikin hal-hal aneh-aneh saja. Baik. Jadi seorang ketika berbicara ini kafir. Itu bukan artinya. Dia celah. Apa namanya? Orangnya seperti dia katakan kamu ini. Misalnya maaf ya. Dia katakan misalnya dengan bahasa kamu ini. Babi, kerah dan seterusnya. Itu kan jelas celahan. Tapi kalau dia menjelaskan kafir. Itu kan penjelasan hakikat dalam hukum Islam. Dia ini kafir dari sisi apa? Dari sisi hukum. Sama kalau saudara kita keliru, salah. Sebelumnya ini perbuatan fasik. Misalnya. Ini perbuatan dosa. Ini perbuatan buruk. Atau Nabi berkata kepada sebagian sahabat. Kamu ini seorang ada perkara jahiliah padamu. Itu Nabi tidak menyinggung orangnya langsung. Ingin mencelah hatinya. Apa namanya? Menelukai hatinya. Tidak. Tapi beliau ingin memperbaiki kesalahannya. Ingin memperbaiki apa? Kesalahannya. Dan kita di pembicaraan agama. Memang saudara-saudara kita yang keliru. Siapapun dia keliru. Ketika diluruskan, itu kesalahannya yang kita ingin luruskan. Adapun dia saudara kita muslim. Kita semangat saudara kita ini masuk surga. Orang kafir saja kita semangat dia masuk islam. Apalagi dia sama-sama muslim. Jadi begitu ya. Hanya saja sebagian orang terlalu membawa perasaan. Cepat tersinggung dengan sebagian kalimat. Semoga Allah memberi taufik. Kepada semua ya. Wallahu ta'ala ala.